Intro Halo semuanya, nama saya Alex Purnomo, saya pendeta dari Dunsand Anglican Church di Sydney, Australia. Seseorang bertanya pada saya mengenai arti pernyataan dari Rasul Paulus, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Apa artinya pernyataan Paulus tersebut? Mengapa ia berkata seperti itu? Bagaimana penerapannya bagi kita sekarang? Saudara bisa temukan pernyataan Paulus itu di pasal ketiga dari surat kedua Paulus pada jemaah di Korintus, ayat ke-6. Ini adalah video nomor 7 dari seri mengenai surat Korintus. Pentinglah bagi kita untuk mengerti arti pernyataan tersebut, karena kalimat itu menyebut roh kudus, dan setiap pernyataan yang berkaitan dengan roh kudus itu berkaitan erat dengan kehidupan Kristiani. Kalau saudara perhatikan bahwa pernyataan Paulus itu adalah bagian dari kalimat yang lebih panjang. Paulus berkata, Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Apakah artinya perjanjian? Bahasa Inggrisnya covenant. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah suatu sumpah perjanjian yang mengatur hubungan antara Tuhan dan umat manusia. Jika kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita tidak boleh datang kepada Tuhan semau kita. Tapi kita perlu datang kepada Tuhan sesuai dengan perjanjian yang disetujui. Perjanjian baru adalah perjanjian yang diadakan oleh Yesus Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Perjanjian baru ini mencakup datangnya roh kudus pada semua yang percaya dan taat pada Yesus. Dulu ada perjanjian lain sebelum Yesus datang, yang disebut perjanjian lama, yang diadakan melalui Musa. Tapi karena Yesus telah datang, kita sekarang harus berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan perjanjian baru. Paulus berkata bahwa Tuhan telah membuat ia sanggup memberi kuasa pada Paulus untuk menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru. Untuk mengabarkannya dan mengajak orang-orang untuk masuk dalam perjanjian baru dengan Tuhan dengan mengenal dan percaya pada Yesus. Jadi dalam kaitan dengan perjanjian baru inilah, Paulus membandingkan hukum yang tertulis dengan roh. Paulus berkata perjanjian baru itu seperti ini, tapi bukan seperti itu. Ia berkata bahwa perjanjian baru itu tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Dia juga berkata, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sebelum kita dapat melanjutkan lebih jauh, pentinglah bagi kita untuk bertanya di sini, apakah konteks dari pernyataan atau kalimat Paulus tersebut? Seperti saya sudah katakan di video-video sebelumnya, di seri ini, mulai dari video nomor 4 dan seterusnya, Paulus menggunakan surat ini untuk membela dirinya terhadap tuduhan-tuduhan dan pernyataan tanpa bukti mengenai pelayanannya dan keabsahan atau legitimasi pelayanannya sebagai Rasul Injil. Nah, di sini, pasal ketiga dari surat ini, Paulus melanjutkan pembelaan dirinya dengan berkata bahwa orang Korintus sendiri adalah saksi hidup akan pelayanannya. Paulus berkata bahwa seandainya ia mencari pekerjaan, maka orang Korintus itulah surat rekomendasinya. Mereka adalah CV dan resume Rasul Paulus. Ia berkata bahwa semua orang sudah kenal dan tahu bahwa melalui pelayanan Paulus, Tuhan telah bekerja dalam hidup orang-orang Korintus melalui roh kudusnya. Ia berkata di ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pentinglah untuk kita ketahui bahwa metafora yang dipakai Paulus di sini tidaklah dibuat-buat. Ia memakai campuran beberapa metafora yang sudah pernah dipakai sebelumnya oleh Nabi Yeskiel dan Nabi Yeremia ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus, ketika umat Tuhan masih hidup di bawah perjanjian lama. Baik Nabi Yeskiel maupun Nabi Yeremia mengabarkan janji-janji anugerah Allah mengenai suatu hari di masa depan ketika Tuhan akan datang untuk mengadakan suatu perjanjian baru antara Tuhan dan umat manusia. Di bawah perjanjian lama, perfirman Tuhan ditulis di atas loh-loh batu, khususnya 10 perintah Allah, atau ditulis di papirus dengan tinta. Tapi umat Tuhan ternyata terbukti begitu keras kepalanya. Mereka terus-menerus gagal untuk percaya dan tahat pada firman Tuhan. Selanakan hati mereka begitu keras. Jadi mereka mendapatkan apa yang layak bagi mereka, yaitu penghukuman Tuhan dan kematian. Kerajaan Israel dihancurkan dan umat Tuhan diangkut ke dalam pembuangan. Tapi Tuhan berjanji melalui Yeremia bahwa suatu hari ia dalam anugerahnya akan menaruh firmanya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Sehingga mereka boleh percaya dan taat kepada firman Tuhan dan menemukan kehidupan. Tuhan juga berjanji melalui Yeremia bahwa suatu hari nanti dalam anugerahnya roh Tuhan akan datang dan melakukan semacam transplantasi hati. Hati mereka yang keras akan diganti dengan hati daging. Hati yang taat. Sehingga mereka boleh percaya dan taat pada firman Tuhan dan menemukan kehidupan. Dalam surat 2 Korintus ini Paulus menggabungkan kedua metafora yang dipakai Yieskiel dan Yeremia dalam satu kalimat. Ia berkata di akhir ketiga bahwa orang Korintus itu ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari ala yang hidup. Bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging yaitu di dalam hati manusia. Dalam kata lain Paulus berkata bahwa suatu hari yang di masa depan itu telah tiba Tuhan telah mengenapkan nubuatan-nubuatan Yieskiel dan Yeremia. Roh Tuhan telah datang untuk menghadapkan suatu perjanjian baru antara Tuhan dan umat manusia sehingga mereka boleh percaya dan taat pada firman Tuhan dan menemukan kehidupan. Tuhan telah mengenapkan janji-janjinya dan orang Korintus dapat lihat pengenapannya dalam karya roh kudus sebagai hasil pelayanan Paulus di dalam hidup mereka. Paulus berkata bahwa itu meneguhkan legitimasi atau keabsahan pelayanannya sebagai seorang rasul gereja. Sekarang kita kembali ke pernyataan di ayat ke-6 yang saya sebut di awal video. Paulus berkata Hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Apa maksudnya hukum yang tertulis mematikan? Hukum apa? Apakah maksudnya hukum taurat yang tertulis? Apakah maksudnya kita boleh mengabaikan semua firman Tuhan yang ditulis di perjanjian lama dan mengikuti pimpinan roh saja istilahnya? Tidak mungkin itu maksud Paulus. Karena dalam surat-suratnya Paulus sering mengutip dari hukum taurat dan dari kitab perjanjian lama. Ia juga berkata bahwa hukum taurat itu adalah kudus, benar, dan baik. Yang mengikuti pimpinan roh kudus tidak berarti mengabaikan hukum atau firman Tuhan yang tertulis. Lalu hukum apa yang dimaksud Paulus? Dalam konteksnya saya rasa cara terbaik untuk menafsirkan pernyataan Paulus itu adalah bahwa ia bicara tentang hukum yang tertulis tanpa disertai roh kudus. Punya firman Tuhan yang tertulis itu percuma kalau tidak ada bantuan roh kudus. Jadi di sini Paulus sedang berbicara mengenai besarnya dampak roh kudus. Dalam perjanjian lama umat Tuhan diberikan firman Tuhan yang tertulis tapi roh kudus tidak diberikan pada semua orang malahkan hanya diberikan pada para nabi, para imam, dan beberapa raja. Seperti saya katakan tadi umat Tuhan terus gagal untuk percaya dan taat pada firman Tuhan. Jadi mereka mendapatkan apa yang layak bagi mereka yaitu penghukuman Tuhan dan kematian. Hukum yang tertulis saja tidak dapat menghidupkan. Singkatnya hukum yang tertulis mematikan. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru roh Tuhan telah diberikan pada semua orang yang percaya pada Yesus. Roh Tuhan menghidupkan kita dengan memberi kelahiran baru. Pada saat lahir baru itulah mulainya kehidupan orang Kristen. Karena itu ketika seorang percaya pada Yesus bisa dikatakan ia lahir baru. Mulai dari situ roh Tuhan dalam kita perlahan-lahan mentransformasi kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam karakter dan wawasan berpikir. Pada semua orang yang percaya pada Yesus Tuhan juga berikan hadirat roh kudus sebagai uang muka sebagai materai sebagai jaminan bahwa mereka akan menerima hidup yang kekal ketika Yesus datang kembali. Saya sudah bahas itu di video nomor 4 di seri ini. Jadi Paulus berkata hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Apa artinya ini bagi kita? Tergantung. Jadi yang jelas kita benar-benar perlu roh Tuhan Tuhan memberikan rohnya hanya pada mereka yang telah bertobat atas dosa-dosa mereka dan yang dosa-dosa yang telah diampuni. Itu hanya dapat terjadi kalau kita percaya pada Yesus bahwa ia mati bagi dosa-dosa kita. Jika saudara belum percaya Yesus itulah hal pertama yang saudara perlu lakukan. Hanya dengan beriman pada Yesus kita dapat menerima roh kudus Tuhan. Jika saudara telah beriman pada Yesus maka bersuka citalah karena saudara telah diberikan hadirat roh kudus sebagai jaminan bahwa saudara akan menerima hidup yang kekal bersama Tuhan ketika Yesus datang kembali. Marilah kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya karena kita tidaklah layak diampuni dosa-dosanya dan kita tidak layak menerima roh kudusnya. Jika saudara memiliki hadirat roh kudus maka perhatikanlah apa yang Paulus katakan di ayat keempat. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memberhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus berkata saya yakin akan kesanggupan dan keabsahan pelayanan saya melalui Kristus di hadapan Allah tapi pada saat yang bersamaan saya juga merendahkan diri karena kesanggupan saya ini tidak berasal dari diri saya sendiri melainkan dari pekerjaan Allah. Sikap Paulus disini perlu kita teladani saudara. Seperti Paulus kita perlu belajar untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mengakui bahwa apapun yang baik yang kita kerjakan dalam pelayanan kita pada Tuhan dan pada sesama manusia itu hanya hanya dimungkinkan karena roh kudus Tuhan yang ada dalam hati kita. Jadi dalam Paulus kita lihat paduan antara kerendahan hati di hadapan orang lain dan keyakinan di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan saya akan apa yang dikatakan Paulus di awal surat ini ketika ia bermegah dalam kekuatan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Silahkan lihat video nomor 5 di seri ini. Paulus membahas banyak hal lain lagi di pasal ini mengenai peranan roh kudus dalam kehidupan Kristen. Kita akan lanjutkan itu di video berikutnya. Jika saudara pikir video ini berguna tolong silahkan like atau subscribe YouTube channel kami. Pergila dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.